Gedung dua lantai yang dibangun Kejaksaan Tinggi Kepri bersama pemerintah Provinsi Kepri itu memiliki daya tampung untuk 10 orang. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gary Yasid menjelaskan, tujuan dibangunnya balai rehabilitasi ini karena selama ini tidak ada ruang khusus untuk rehabilitasi para korban narkotika dari asal keputusan pengadilan. Sehingga korban narkotika dititipkan di penjara setelah putusan pengadilan. Berusaha penyaksaan dengan negara daerah dalam hati untuk sebagai tindaklanjut menyelesaikan perkara melalui rekanan daerah restorat dikastis. Jadi ke depan oleh karena korban narkotika ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab daerah dan mereka ini adalah orang sakit. Jadi yang selama ini banyak korban korban itu karena kita tidak punya perusahaan rekan, baik melalui putusan pengadilan, sehingga mereka ini kita letakkan di penjara. Ini orang sakit dan kita rehab. Nah dengan adanya balai rehab ini nanti bisa kita pakai ini pertama, kasus-kasus yang kita selesaikan melalui sistem pendekatan RG. Yang kedua mungkin saja bisa perkara-perkara yang diputus rehab sesuai 1-2-7 boleh menghadirkan. Baru sementara waktu 10 dan akan terus kita kembangkan sesuai dengan nanti arahan. Biasa kalau di rehab ini berapa lama dong? Nanti melalui assessment. Kita tidak bisa menentukan, assessment nanti dilakukan oleh tim assessment dari PODAR, dari PNN, dari SOSAK. Pak, berarti ini di luar Kepri, apakah masih untuk bisa menampung di sini atau bagaimana Pak? Ini hanya untuk Kepri. Kalau untuk di luar Kepri kan ada di Batam, yang di bawah PNN. Kalau ini khusus punya pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kejaksaan. Karena dalam amanah undang-undang kejaksaan juga, kejaksaan itu kan di sana, ya manakan untuk membangun rumah sakit dan balai-balai rehab sejenisnya. Kajati menambahkan, ruang rehabilitasi ini akan dipergunakan untuk kasus-kasus yang sudah dilakukan pendekatan restoratif justice atau hasil keputusan pengadilan untuk direhabilitasi. Dari Binten Kepulauan Riau, Andri Duisa Smito, UTV, mengabarkan.